menyebabkan suatu upaya untuk memenangkan suatu persaingan di pasar. Inilah mereka ini itu merikut membentuk suatu network sendiri dari hulu sampai ke hilir, itu perusahaan-perusahaan yang ditentukan oleh mereka. In a supply chain. Jadi sejahat tahun 2000 sampai sekarang. Karena bagaimana suatu produk atau korporasi ini bisa memenangkan suatu persaingan itu di pasar. Itu tahun 2000 ke atas. Ini semua ini adalah ilmu yang seharusnya lebih tua, logistik itu sejak zaman Yunanikuno, tapi justru yang tua ini diintegrasikan kepada keilmuan yang baru berkembang tahun 2000an ini. Tahun 2000 ini berkembang sedemikian rupa sehingga logistik ini diintegrasikan. Karena apa? Karena anggota-anggota supply chain ini itu juga mempunyai aktivitas logistik masing-masing. Itulah intinya kenapa logistik yang mutua harus menyusu, harus diintegrasikan ke ilmu supply chain ini. Nah kemudian, kalau terkait dengan ini, pelabuhan dalam supply chain. Dalam sekian yang ada gambar di bawah ini, pelabuhan dalam supply chain berada di tim pusat your company. Nanti di bawah ada. Sehingga menjadi posisi yang sentral dalam internasional supply chain. Nah ini adalah model bagaimana suatu pelabuhan atau korporasi atau entitas bisnis itu di dalam network supply chain. Supply chain structure, supply chain organization information technology. Jadi kalau supply chain structure itu network configuration. ini bergerak sendiri terus ini. Building trust fully relationship. Jadi supply chain itu harus membangun relationship yang penuh kepercayaan. Terus kemudian collaboration and management. berkolaborasi untuk mendiriarkan diri sama-sama mempunyai tujuan memenangkan suatu persaingan atas produk-produk yang dihasilkan. Kemudian supply chain organization, ini supply chain responsibility, information and communication, proses design, performance measurement. Nah ini sebenarnya mengakses clear company tadi ini. Terus kemudian information teknologi. Information teknologi ini supply chain software, e-marketplaces, internet, dan sebagainya. Nah inilah supporting dari kegiatan dari pelabuhan ini. Nah kalau sudah demikian maka supply chain management merupakan sistem yang berdiri dari elemen yang saling beritaksi. Yaitu struktur jaringan supply chain, proses bisnis supply chain, dan komponen manajemen supply chain. Nah kemudian bagaimana posisi keintegrasian antara aktivitas yang ada ini ya. Jadi pelabuhan contohnya di sini, integrated logistic system. Jadi ilmu logistik itu ada tiga pembagiannya. yaitu logistik manajemen, teknik logistik, dan sistem logistik. Itu adalah ketatuan dari pemerintah ya. Permen dekri 257 tahun 2017. Ya ada logistik sistem. Mainstream ekonomi yang logistik sistem ini kadang-kadang tidak dianggap tidak ada ya. Karena yang ada ini, yang sudah mapan ini adalah manajemen logistik itu mikro maupun teknik logistik mikro. Tapi kalau sistem logistik ini logistik makro ya. Negara ya, sistem logistik nasional itu ya, itu makro sekali. Nah inilah gambaran integrated logistik system ya. Jadi lower cost, logistic cost, increase efficiency, better service quality, better reliability, ya, multiplication of added value, business expansion productivity, ya, competitiveness dan economic growth. ekonomi growth ini itu apa, didasarkan kepada semua ini tadi ya, di dalam kaitan dengan logistik sistem tadi. Nah ini ya. Jadi integrated logistik berdasarnya menggabungkan tiga utama, yaitu sebagai physical flow. Physical flow ini adalah pergerakan dari barang. ya, pergerakan dari kontainer, barang, atau physical flow. Kemudian kedua, ini adalah administration flow. Ketiga ini adalah information flow. Nah ini semuanya itu tergambar di ini ya. Integrated logistik ini ada tiga, physical flow, administration flow, dan information flow. Physical flow itu apa? yaitu maintenance handlingnya. Delivery, packaging, shipping, receiving, inventory. Kemudian tidak mungkin physical flow ini akan bergerak. Kalau tidak ada, administration ada kontraknya. Ada kontraknya dan yang penting itu adalah monitor payment report. Dibayar, baru bergerak itu barang. Sejarahnya DP dulu, baru bergerak. Kemudian information flow. Demand dan supply itu akan dapat diperoleh suatu gambaran. Apabila ada informasi. Informasi pasar. Kebutuhan di suatu pasar itu sekian. Tidak mampu men-supply atau tidak mampu men-supply. Kalau tidak mampu men-supply, itu akan ditawarkan kepada pihak lain itu ya. Jadi informasi pasar lah ini. Jadi forecast, production planning, procurement planning ini ya. Jadi agar tidak terjadi miscommunication untuk produksi. Karena itu adalah costly ya. Nah, ibu bapak-bapak serta disini saya ingin mengulaskan bahwasannya logistik ini itu dibentuk aktivitasnya ini dari 7R Logistics. 7R Logistics ini apa? Yaitu pertama adalah right product, right quantity, right condition, right place, right time, right customer, and right price. 7 inilah yang menjadi acuan di dalam aktivitas logistik. Semua berapa mempunyai kontribusi terhadap pelaksanaan dari logistik itu. 7R Logistics itu ya. Kemudian disini ibu bapak-bapak, itu kita itu ada dua marksab. Ada dua marksab selama ini. Mana yang didulusi? Apakah transportasi? Apakah logistik? Gitu ya. Nah, ini menarik. Logistik dulu kah? Apakah transportasi dulu ya? Belanda dulu itu membangun kereta api itu kan setelah ada hasil bumi yang dianokan, di eksploitasi mereka. Mereka kemudian dibangun lah transportasi itu. Itu maksudnya itu ada logistik dulu gitu ya. Gambaran demikian pula yang sekarang dikenal ini dengan tol laut itu. Jadi gambaran ini kalau marksab tadi itu seperti itu. Sekarang yang benar yang mana ini? Kalau tidak ada trade, tidak ada perdagangan, terus kapal apa mengikuti gitu ya. Karena itu di sini digambarkan kalau ada komersialisasi, ada trade, ada perdagangan, itu kapal itu akan mengikutinya ya. Akan mengikutinya. Kemudian kalau trade-nya itu tidak ada ya. Tidak ada terluar dan terpencet ritual sekarang ini. Itu shape itu bertugas mempromote trade gitu ya. Jadi inilah. Jadi ini dua yang tadi itu ya. Ada dua marksab gitu ya. Inilah bentuknya seperti ini ya. Ada shape follow the trade, ada shape promote the trade. Nah kemudian bapak-bapak ibu-ibu di sini akan saya sampaikan itu tentang bagaimana sih supply chain di dalam pelabuhan. Pelabuhan itu adalah group of terminal. Pelabuhan itu adalah group of terminal. Nah terminal ini itu bisa bergerak itu kalau ada suppliernya. Suppliernya yaitu auxiliary service provider, casual labor supplier, equipment leisure material provider, untuk oli, crane dan sebagainya itu ya. Karena terminal ini bisa bergerak karena dia ada resourcesnya. yang bisa diisi dari fasilitas transport equipment lebar, komputer sistem maupun operasional policy gitu ya. Di terminal itu. Supplier chain of port services itu, itu bertumpu kepada bagaimana aktivitas terminal-terminal di pelabuhan itu ya. Karena begini, di terminal itu ada apa sih customer dia ini yang dilayani, yaitu adalah si access ya. Ada line access. Dua-duanya ini membentuk, mengamput barang ya. Dua-duanya inilah supply chain yang berperan di dalam terminal atau pelabuhan itu ya. Custom dari terminal itu pada dasarnya dua ini ya. Ini kok gak bisa bergerak ya. Nah ini ya, step of supply chain integration. Jadi di laut ini ya, itu ada vertical integration di dalam supply chain. Apa itu? Yaitu shipping line. Shipping line tidak bisa bekerja di pelabuhan, dia harus menunjuk shipping agent ya. Kemudian tidak bisa bekerja kalau tidak ada terminal operator-nya ya. Kemudian break-forwarding-nya untuk mengurusi pergerakan barang itu ya. Karena itu di logistik, rate forwarding itu disebut sebagai the architect of cargo movement. Kemudian inland transportation, kemudian logistic provider. Nah ini membentuk asset driven maupun supply chain driven-nya ya. Nah ini. Nah kemudian yang jadi pertanyaan itu sekarang ini, sebetulnya siapakah logistic service provider itu? Apakah IPC, pelindung, ataukah CICT, ataukah NPST1, ataukah Belawan Terasal Business School, atau Koja, ataukah Brolamo. Itu ya. Karena sifatnya adalah B2B ya. Sifatnya adalah B2B. Jadi logistic service provider ini harus yang betul itu adalah operator terminal ya. Karena dia neck to neck atau B2B dengan para pengguna jasanya itu ya. Tapi kalau induknya ini, itu adalah logistic facility provider ya. Menyiapkan fasilitinya ya. Ini Bapak-bapak disini akan saya sampaikan ya. Mengenai masalah biaya logistik ya. Biaya logistik ini sebegitu raminya ya. Kita mempunyai biaya logistik itu yang tertinggi di dunia. Karena apa? Karena 27 persen sekitar 27 persen dari B2B kita. Jadi sebelum Covid, B2B kita itu kan sudah mencapai 1 triliun 200 USD. Nah karena 27 persen saja, ataukah 24 persen saja, berdasarkan market price, ini adalah sudah sekitar 300 miliar USD. Itu hanya biaya logistik saja. Nah inilah yang akan ditekan oleh pemerintah sampai 5 tahun ke depan ini menjadi sekitar 17 persen. Gambarannya Bapak-Ibu, biaya logistik ini seperti ini. Biaya transportasi itu ada 12 persen dari komponen komoditi yang kita peroleh. Inventory 9,5 persen. Administrasi 4,5 persen itu ya. Administrasi 4,5 persen itu ya. Jadi itulah, jadi kurang lebih 25 persen sendiri ini, itu adalah biaya logistik terhadap cost dari komoditi yang kita peroleh. Ini satu gambaran Bapak-Ibu-Ibu ya. Ini adalah free trade and transportation cost ini ya. Jadi macam-macam di sini ya. Jadi ini apa, container itu driver gitu ya, free trade-nya itu bagaimana. Stanker itu bagaimana. Jadi supply capacity, supply capacity dan global demand for second trade. Ini berimbang ini ya, supply capacity. Nah sekarang ini kondisinya container itu langka di mana-mana itu ya. Karena perdagangan ini apa, tidak berjalan di konflik ini. Adanya persaingan dagang Amerika dan China. Konten itu langka. Karena banyak container kosong itu yang di-staking di pelabuhan-pelabuhan Amerika. Konten seperti itu ya. Nah kemudian Bapak-Ibu-Ibu-Ibu disini akan saya jemputkan. Trade cost antar beberapa pelabuhan. Ini adalah studi bank dunia ya. Studi bank dunia ya. Tanjung free kepada costnya ini 600 ribu. Eh, 600 USD. Ada apa ya? Padang itu di negara kita sendiri. Tapi kalau Singapura priok ini hanya 185 ya. Biaya freight dari container itu. Nah ini kan jomplang sekali. Itu tadi ya. Kalau ada komersial itu ya. Itu akan lebih ini, regularity daripada saving ini ya. Jadi lebih murah dia ya. Kalau di padang ini, itu biaya baliknya itu kan lebih sedikit load factor dari kapal. Beban biaya itu dua kali ya. Demikian buka tanjung free Banjarmasin itu ya. 650. Bayangkan. Dengan Singapura lebih jauh lebih murah daripada ke Banjarmasin. Ya. Karena balance rate-nya ini itu tidak mencukupi untuk menekan biaya itu. Pontianak, priok, priok ke Hongkong. Ini jauh lebih mahal dari apa, lebih mahal dari Pontianak ke priok itu ya. Kan itu tadi ya. Masalah balance rate-nya ini. Kenapa kondisi kita itu seperti ini, bapak-bapak ibu-ibu ya. Karena ya, ini ya, ke priok ke apa, Jaya Pura ini kan seribu nih. Jawa lebih murah dari Singapura. Karena balance rate tadi ya, apa, komposisi dari ekonomi kita itu jomblang sekali. Ya, PDB, ya, produk domestik produk ini, Indonesia ini dihasilkan 82% oleh kegiatan ekonomi di Jawa, Bali, dan Sumatera. Nah, Jawa dan Sumatera saja ini sudah ada disparitas ya. Tadi ya. Padang tadi itu karena balance rate-nya itu tidak ada. Itu ya. Nah, kalau Singapura, priok ini kan balance rate-nya ada. Karena itu jauh lebih murah itu ya. Penangkaran rate-nya itu. Contohnya juga bisa. Itu antara tanjung priok kebelawan ya. Biasanya tanjung priok kebelawan itu, itu ada full rate ya. Retekter-nya tinggi. Tapi, belawan ke priok ini, itu prioknya itu akan lebih mahal karena retekter-nya itu ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian, apa, ini untuk me, apa, untuk me, 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 me. Eliminasi ya biaya-biaya yang tinggi itu. Nah, ini beberapa upaya sudah dikabungkan oleh pemerintah ya. Termasuk, apa, Indonesia National Single Window. Ini akan me, me anukan, apa, mengatur ya, urusan kebirokrasian dari 15 insansi ini yang harus melakukan, dalam langkah yang bersama untuk menekan biologistik ini. Betul ya. Karena Indonesia National Single Window ini secara internally, juga secara out, out, ini ya. Dengan bilateral, port-port itu juga diatur oleh Indonesia National Single Window ini. ya. Nah, ini bapak-bapak ibu-ibu, Indonesia National Single Window ini. Ini 16 ini berwenang mengatur di pelabuhan, ya. Mengatur di pelabuhan. Karena itu dulu itu kalau kekirnya masalah dueling time itu kita tinggi, kita dibandingkan dengan Singapura. Singapura itu kok bisa hanya dua hari, ya, sehari malam. Nah, kita kok bisa tuh 11 hari, 9 hari, 7 hari gitu ya. Nah, kita enggak tahu kalau, mohon maaf ya, bukan kita enggak tahu, tapi kita enggak memahami. Kalau pelabuhan-pelabuhan kita itu adalah captive market port, ya. Nah, Singapura itu adalah transport port. Barang-barang yang dituangkan di pelabuhan itu tidak masuk ke pabian Singapura. Nah, juangan di pelabuhan masuk lagi ke kapal kecil diangkut ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia yang pada dasarnya itu adalah captive market port, ya. Captive market port adalah barang itu yang dihasilkan oleh internal media sendiri. Kalau Singapura kan enggak, kita-kita masuk internal media. Karena itu dia masuk ke pabian dia. Masuk ke pabian ini perlu take time, seperti kita ini. Ya, itu harus barang yang tidak alazim di tangan yang lebih cukai. Mereka akan koordinasi dengan kementerian, dengan polisi. Kalau ada barang-barang dan logi tinggi, ya. Kementerian Pertahanan, ya. Dan sebagainya ini, ya. Nah, itu. Karena itu Indonesia National Single Unit akan menyatukan terhadap langkah insansi-insansi ini agar care terhadap kepentingan bagaimana menekan biaya logistik di kita. Ini ada satu gambaran, ya. Jadi, Indonesia ini tahun 18 itu rangkingnya 50, ya. Ada bagian 47, ada 50, gitu ya. Nah, bagaimana caranya menghitung ini, gitu ya. Karena ini ada tiga pendekatan bahwa ibu, ya. Jadi, LBI, ya. Logistik Performance Index, gitu ya. Itu dihitung berbasis kepada enam. Kepada enam variable. Itu yang biasa tidak akan melakukan dunia. Ada lagi yang berbasis kepada 11 variable, ya. Ada lagi yang berbasis kepada 7, ya. Apa, enabling trade itu sama ini. Yang biasa digunakan oleh World Economic Forum itu, ya. Itu berbeda lagi. Ya, berbeda lagi pendekatan yang digunakan, Apakah variable-variable yang dihitung di dalam, itu tadi ya, apa. Di dalam ini, di dalam penghitungan logistik cost itu. Ini sudah lewat. Nah, ini ibu bapak, Typical cost structure of container shipping. Ini, ya. Jadi, ada port-to-port transport, ada door-to-door transport, ya. Kalau port-to-port transport, ini komposisi seperti ini. Biaya si transport cost itu 55%, ya. Kemudian kalau port cost 25%, Jadi, kemudian. Kalau container inline transport cost, ini tracking-nya ya, 10%. Kemudian share energy cost 10%, ya. Nah, kemudian kalau door-to-door ini, itu kecil. Kenapa? Karena biaya yang di, apa, si transport itu harus sharing dengan container inline transport. tracking-nya itu memerlukan biaya yang lebih besar. 40% sendiri, ya. Nah, ini bapak, Phil. Ini, ya. Ini ada masalah supply chain di pekelakuan kita. Jadi, gimana sih ngitung supply chain itu adalah dari pahang tim transport system ke landsat logistik sistemnya ini, ya. Supply chain system itu di situ. Di terminal sendiri, di terminal sendiri dalam babuan, itu kontainer seperti ini, bapak, ibu, ya. Ada vessel, ada external trap. Vessel sama operasi STS itu key side, ya. Key side kemudian ke mana? Yard side kemudian ke git side. Nah, di sini itu ada masalah yang disebut adalah internal, internal, apa namanya ini, sistem bottleneck, ya. Kalau memang ini tidak mencukupi di dalam terminal ini. Kemudian ada pula external supply chain bottleneck. Itu karena kalau vessel dan truck ini itu kurang, ya, terhadap daya-daya ini, daya serapnya, daya penggunaan oleh modal transportasi itu, gitu, ya. Nah, di sini bapak-bapak, ibu, kita perhatikan key crane and reliable. Ini kan operasi dermaga, ya. Kemudian, ya, crane, relay, vehicle, and storage facility. Kemudian, gate equipment. Nah, inilah semuanya itu support operating system-nya. Bagian dari supply chain system, gitu ya, di pelabuhan. Nah, ini suatu gambaran, bapak-bapak, ibu, internal maritime system network, ya. Ini adalah, semua itu adalah port pelabuhan. Ada trade-nya, ada supply channel-nya, ada logistic channel-nya, information flow, payment flow, maupun physical flow. Nah, ini jaringan sistem logistik, bapak-bapak, ini, ya. Jadi, kendala yang dihasilkan oleh studi yang beberapa, beberapa ini, ya, beberapa konsep yang dibuat oleh pemerintah itu. Tingginya biaya logistik di Indonesia ini, itu karena tidak adanya pelabuhan hub di Indonesia. Itu ya. Karena itulah, di sisiloknas itu, tahun 2012, Bitung dan Kuala Tanjung itu jadi pelabuhan hub. Nah, kalau sudah ada hub ini, menurut studi itu, biaya logistik itu akan lebih dapat ditekan. Nah, konsepnya itu seperti ini, bapak-ibu ya, bapak-ibu ya, bapak-bapak sekalian. Ya, flow of good dari desa ke kabupaten kota, ya. Ya, kabupaten kota, ke antarpulau, pelabuhan ini, baru ke hub pelabuhan Indonesia ini, ya, internasional ini. Dari setelah sini, itu didistribusikan, didelivery ke beberapa pelabuhan dunia. Jadi, sistem itu ada integrasi jaringan lokal dan nasional, ada koneksi jaringan global. Jaringan global inilah yang dikatakan tadi menggunakan HAPOP, ya. Tapi, peserta yang saya hormati, perlu ditekankan di sini, pengalaman Indonesia ini pada tahun 1985. Ya, 1985. Jadi, waktu itu ada konsep namanya Gateway Policy, ya. Gateway Policy itu apa itu? Yaitu adalah pelabuhan-pelabuhan yang dapat digunakan dengan warna-warna yang ekspor. Pertanyaan yang empat, ya. Belawan, Priok, Surabaya, dan Makassar. Semua pelabuhan-pelabuhan kecil itu yang satelitnya ini, itu merupakan pelabuhan bidar, baik pengumpulan maupun pengumpul. Ya, dia mau bidding ini. Harapannya kapal-kapal besar nanti hanya call di empat pelabuhan ini. Nah, itu ya. Itu adalah konsep. Itu dibuat oleh para ahli internasional itu, ya. Nah, kemudian jadi, kenapa kok ini tidak berlangsung? Karena pada saat itu, sebelum konsep ini dilakukan, dia aplikasikan di lapangan, itu ada namanya INPRES 4, ya. INPRES 4 tahun 1985 untuk kelancaran arus barang. Tadi, balik tadi itu, maksatnya ini. Apakah transportasi dulu, apakah logistik dulu? Nyatanya transport apa, INPRES 4 tahun 1985 ini, untuk kelancaran arus barang ini, mengeliminasi konsep 4 gateway ini. Karena nyatanya tidak bisa konsep gateway ini untuk bertahan melancarkan arus barang. Satu barang dulu yang diutamakan, untuk konsep pelabuhan ini tidak berjalan. Nah, itulah ya. Nah, sekarang ini konsepnya dua port. Dua port ini, Bintong dan Belawan. Kita lihat saja, fakta ini nanti bagaimana perjalanannya. Mungkin konseptornya dulu tidak ada yang mengatakan pelabuhan. Kami mohon maaf itu. Jadi kemudian, yang terjadi itu seperti ini. Apa buktinya ini adalah, secara legal, ini ada perpres, peraturan presiden, yang menentukan Kuala Tanjung dan Bintong. Tapi, sekitar pertengahan tahun lalu, sebelum Covid ini, ada dua menteri yang mengatur polisi di Indonesia ini, itu yang menyatakan, kalau kita akan menyiapkan tujuh super hub untuk mengatasi Singapura. Itu ya. Jadi, sepertinya programnya ke arah mana? Tujuh super hub. Secara tertulis, legal, yang belum pernah dicabut, kita itu mempunyai dua hub port. Nah, itulah. Raminya kasar tentang masalah ini, yang tidak berkesudahan. yang penting kan programnya bagaimana ya. Kuala Tanjung sudah disperisi. Kita lihat saja, apakah kalau hub port itu ada deverted traffic dari Kuala Port Kelang ke Belawan? Ataukah New Market? Karena kalau deverted itu tidak mungkin. Sudah terlalu jauh dari Rotterdam sampai Timur Jawa, itu sudah ada 26 hari. Kalau ada deverted traffic, rugi. Jadi berkompetisi dengan busan ini lain. Nah, ini peserta, ini adalah visi logistik Indonesia tahun 2025. Jadi ada enam. Regulasi ini harus dikenai. Sumber daya manusia harus disiapkan. Teknologi informasi harus disiapkan. Pelaku penyerja logistik, infrastruktur transportasi. Kemudian, komoditas penggara utama. Indonesia ini kan ada demand side dan supply side. Demand side tentu. Kalau kita itu sortit beras, kapas tidak bisa diproduksi di kita, itu demand. kedelai, gandum. Nah, bisa semua itu demand side. Supply side dengan sini ada juga, yaitu kemampuan kita men-supply dunia. Batu barang, skala pasawit, produk elektronik, mobil juga kita ekspor. Jadi kita hampir setengah juta mobil yang kita ekspor itu. Dan elektronik dan sebagainya. Nah, ini adalah roadmap Syslog Nas. Ini adalah roadmap Syslog Nas dari tahun 2011, Syslog Nas Studio sampai tahun 2025. Ini ya, yang seperti tadi ya. Visi Indonesia logistik di tahun 2025. Ini, modelnya seperti ini. Nah, ini tadi sama ini ya. Antara demand dan supply ini ya. Jadi bergeraknya seperti itu. Nah, ini sudah di ini ya. Jadi ini, tahun 2025 nanti kita ini logistik bagaimana sih? Perkuatan sistem logistik nasional sehingga terkoneksi dengan jaringan logistik global. Biaya logistik nasional terhadap 2020 turun 5% dari tahun 2000. Ya, skor LPI Indonesia 3,5. Jadi, diharapkan ada suatu perbaikan. Nah, semuanya ini peserta saya sampaikan. Walaupun tadi sudah ada Indonesia single wheel, ASEAN single window, tapi pemerintah masih tetap menekankan. Logistik itu akan ditekan terus. Nah, itu beliau itu pemerintah ini mengeluarkan namanya INPRES 5 tahun 2020. Ya, apa isinya itu? Yaitu National Logistik Ecosystem. Ya, itu untuk ini. Untuk anu semuanya. Untuk menekankan biaya semuanya itu. Ya, itu ya. Jadi, nanti kapal datang udah langsung diberesin dokumennya. Jadi, pembeli itu udah tahu barang itu ada di gudangnya dia. Itu sistem yang dipendaki. Oke. Oke ya, saya rasa demikian ya yang dapat saya sampaikan. Nanti kita ini kan dengan tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Sri untuk materi berikut. Pak Wahyuno. Halo Pak. Pak Wahyuno. Halo Pak. Halo Pak Wahyuno. Mungkin ditutup dulu kali Pak untuk share videonya Pak. Share screennya Pak Sri. Halo Pak Wahyuno. Halo Pak Wahyuno. Bisa mendengar Pak. Oh, putus jaringannya Pak Wahyuno. Pak Wahyuno. Pak Wahyuno. Pak Wahyuno. Pak Wahyuno. Buat peserta jika ada pertanyaan Bisa mengisi di kolom chat Nanti akan kami Tanyakan ke Pak Wahyono dan Pak Sri Ini sepertinya jaringan Pak Wahyono Ada lagi nih Sudah, sudah nyambung belum? Sudah Pak Enggak, ini ganti Anu Aifres ya Karena Pak Sri mau pergi Mungkin kalau ada yang tanya, kalau enggak ya Saya bisa langsung Oh iya Pak, Pak Sri nya keluar sepertinya Jaringannya terganggu Kalau gitu saya langsung aja ya Ya Pak, silakan Pak Terima kasih kepada para partisipan Sekarang Peserta sudah cukup banyak ya Ada 73 orang Saya langsung share screen aja nih Bentar ya Sudah muncul ya? Sudah muncul Pak Saya ya Oke Jadi saya Terima kasih Nama saya Wahyono ya Dan mempresentasikan Recent Development of C-Penologist System di Indonesia Jadi saya mengambil materi Banyak teman-teman ya Banyak teman-teman ya Mara sumbernya Antara lain Besor Harunal Rasid Dr. Riawadi Pak Hidayat Mau Pak Max Pak Lukas Yombing Budiwadur Rahman Son Diamar Dan lain-lain Cukup banyak yang saya Minta Dari mereka-mereka nih Sebelumnya Saya ucapkan terima kasih Atas Bahan-bahan yang bisa saya Informat Memanfaatkan di sini Nah Kalau tadi Pak Sri Banyak mengemukakan teori ya Science test dan sebagainya Mengenai logistik Saya ini langsung prakteknya saja gitu Langsung praktek yang ada di Indonesia sekarang gitu ya Bentar ini ada lagi yang mau diaktif ya Jadi kira-kira gini Saya akan bicara tentang Konsep poros maritim Kemudian arah kebijakannya Seperti apa Kemudian perkembangan maritim Transport di Indonesia Kemudian perkembangan pelabuhan Seperti apa Kemudian juga analisis network Yang atau laut tadi Kemudian analisis investasi swasta Di pelabuhan Kemudian juga kesiapan kita Menghadapi industri 4.0 Itu seperti apa Khusus untuk Pelabuhan dan pelayaran Dan juga penyiapan Seperti manusianya Kemudian kita juga bicara Tentang undang-undang pelayaran Dan UU Cipta Kerja Jadi ini semua Recent development ya Dari Apa namanya Dari Situasi yang ada sekarang Oke sekarang konsep poros maritim Itu apa Kan ada lima ya Itu budaya maritim Kemudian infrastruktur maritim Sumbernya maritim Diplomasi maritim Dan pertahanan maritim Jadi kita disini lebih banyak bicara tentang infrastruktur maritim Infrastruktur maritim Antara pelabuhan Kemudian Angkutan Angkutan Apa laut ya Itu sudah disitu Jadi kita gak bicara tentang diplomasinya Kita gak bicara tentang pertahanan Budaya Ikan dan sebagainya Kita tidak bicara Jadi banyak ke transportasinya dan bisnis pelabuhan dan pelayaran Jadi klasternya seperti ini ya Pergiatan maritim pasport Cukup banyak Tapi saya tidak membahas ya Saya mau langsung aja Karena materinya cukup banyak Kemudian ini apa Jadi ternyata Sektor maritim Reformasi sektor maritim Itu cukup banyak ya Dari mulai pelayaran Pelabuhan Logistik Pendidikan Finance Dan hukum Nah ini saya gak akan bahas ya Detilnya Nah kemudian bagaimana arah kebijakan maritim kita Nah ini tadi ada hubungan dengan logistik sebetulnya ya Seperti disini kita lihat Kontribusi PDB Indonesia ya Disini Polo Jawa dan Sumatra Ini cukup besar dibandingkan dengan timur Nah ini tadi ada konsep logistik tadi Yang tidak seimbang antara barat dan timur ya Pasti sudah bicara tadi Kemudian disini Ini kebijakan kita tentang anggotaan laut juga sama Yaitu ada KBI sama KTI ya Nah pendekatannya Pembangunan sama-sama itu Sipul Trade Dan Sipromotor Trade Jadi ini kebijakan dari pemerintah yang belum berubah sampai saat ini Bagaimana perkembangannya Ini tadi Pak Sri juga membicaranya Sudah Barat sama timur Terlalu banyak perbedaannya ya Ini khusus angkutan peti kemas saja ini Yang merupakan Backbone dari Kegiatan perekonomian di Indonesia Yaitu di barat Timur tipis-tipis ini Oke saya teruskan Ini saya lewat saja Nah sekarang Angkutan laut di domestik kita Seperti apa sih sebetulnya Jadi perekonomian Indonesia itu sebetulnya Cuma ini saja ini Yang transportasinya ya Yaitu apa Satu kapal mineral kargo Yang beroperasi di seluruh Nusantara Kemudian kapal kontainer pelayaran domestik Nah disini ada 53 operator kapal kontainer Dan juga kapal luruh jarak jauh Yang dilayangin oleh STP Perli Dan lain-lain Kemudian ada kapal penumpang Kemudian kapal-kapal tramper Yang Yang mengangkut itu Secara Disewa ya Jadi Kemudian ada kapal perintis Yang ada 60 rute Di seluruh Indonesia Seluruh Indonesia ya Nah ini Cuma dari ini semua itu Tidak semuanya komersial ya Ini semuanya ini tidak komersial Yang komersial hanya ini Kapal kontainer Pelayaran domestik Ya kan Yang Jadi sebetulnya Yang mendukung perekonomian Cuma ini saja nih Ada 53 operator Kalau operator Kapal yang 53 ini bangkrut Nah negara kita juga bangkrut gitu Kira-kira gitu Ya ini kalau kasarnya begitu Karena yang lain itu Berkenanya Oke Oke Saya teruskan ya Nah ini Ilustrasi dari Apa namanya Penyelenggaraan keton laut Pelni Saya enggak usah Kemudian ini yang Untuk ISDP Penyebrangan Kemudian ini yang Untuk pelayanan rakyat Pelayanan rakyat itu juga Presentasi Cuma Kalau enggak ada ini Rakyat kita juga Akan Ter Apa namanya Ekonomian terganggu Karena apa Ada kapal-kapalnya Pakai kapal layar motor itu Yang di pelabuhan Itu di sungai kelapa Di Kujung panah itu Di pautere Dan di Surabaya Itu kalimas Nah itu sampai sekarang Masih beroperasi dia Anu kapal 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 Di sini ada Tau laut Nah Tau laut juga sama Yang digambar Pemerintah selama ini Petal track Tau laut Ini juga mendukung Perekonomian Indonesia Timur Tapi dari segi ekonomi Itu hanya Menyumbang 5% Dari seluruh kegiatan Yang ada Yang 95% Tadi Ditangani oleh Kapal-kapal Yang ada 53 Operator Tadi Nah sekarang Bagaimana Perkembangan pelabuhan Nasional Nah di sini 24 pelabuhan strategis Saya kira Saya percepat Saja Kemudian juga Kita Selama ini Sudah melakukan Restripsasi Organisasi Kepelabuhanan Jadi terakhir itu Sekarang Posisi sekarang Itu ada BUP Ada otoritas pelabuhan Ada BUP Badan usaha pelabuhan Di sini operatornya Yang Yang tadi itu Ada pelindu Juga ada swasta Nah di sini Restripsasi Dulu Tahun 50-an Namanya jawatan perusahaan Nah sekarang Sudah PT pelindu Juga ada PT-PT Lain yang Jadi operator pelabuhan Termasuk Perusahaan-perusahaan asing Yang jadi operator Di Indonesia Terutama yang PT kemas Nah di sini Jumlah pelabuhan Di Indonesia Mas sudah Seribu Lebih ya Saya enggak Bahas Nah perkembangan Armada Itu juga sama Ada hubungan Dengan Atau Peraturan Apa Pemintah Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Ini juga Nanti kita bahas Kemudian Ini perusahaan Payaran Pengangkutan peti kemas Yang besar Ini ya Meratus Pil Tanto Temas lain Kalau samudera lain Itu banyak Tidak Terlalu besar ya Dari segi Angkutan domestik Peti kemasnya Dia banyak Apa Luar negeri Dan Ini yang besar Kemudian Komisian Badan Nasional Sejak adanya Apa namanya Invest 5 itu Ternyata Berkembangnya Sangat pesat Sangat-sangat pesat Karena kita Invest 5 itu Memberdayakan Perusahaan pelayaran Nasional Sehingga mereka itu Punya Apa namanya Dilindungi oleh Pemerintah dengan Azaskabutits Cuma sayangnya Dalam undang-undang Cipta kerja Sekarang ini Ada seakan-akan Azaskabutits itu Dicabut Karena apa Memberi kesempatan Kepada perusahaan Luar negeri Untuk bisa memiliki Perusahaan Nasional Indonesia Nah itu yang kita Nanti akan kita bahas ya Setelah ini Kapalnya Seperti ini Nah kemudian Di samping itu Bagaimana Kira-kira Lalu luntas Sangutan laut Di peti kemas di Indonesia Secara umum ya Itu sudah banyak Kajian-kajian Yang Menganalisis Network analisis tadi Seperti apa Mereka itu Bekerja Nah jadi ada Model Secara Laboratorium ya Kita sebut Laboratorium ya Dia dibuat Model tentang Bagaimana Jumlah kargo Ukuran kapal Perbandingan muatan Dan muatan balik Kemudian juga Menseimbangkan ya Antara muatan Indonesia dan timur Kemudian kita juga Mempertimbangkan Inersi operasional Setelah semua Dihitung Kecepatannya Dan sebagainya Besarannya Ternyata ada Apa namanya Analisis network Yang sangat efisien Di Indonesia itu Ketemunya seperti ini Jadi disini Ada sembilan Apa namanya Ada sembilan Warna ya Network analysis Yang sangat efisien Kalau kita memanfaatkan itu Jadi Jadi Roto-roto-roto-nya Saya gak bahas Roto-roto-nya Tapi kalau Kalau perusahaan pelayaran Memanfaatkan Hasil konsep ini Sebetulnya Dia bisa efisien Dalam melaksanakan Bisnisnya itu Nah ini hasil dari Konsultan secara Apa namanya Laboratorium ya Dengan mengumpulkan Data-data yang tadi Saya sebut Nah ini Kementerian Lusantara Itu juga ada Konsep mengenai Kementerian Lusantara Nah ini ada Target ukuran kapal Nah di dalam Study ini Dalam study ini Kita juga harus Memanfaatkan Target ukuran kapal Jadi dari Konsultanis Sudah mengatakan Bahwa kapal Yang paling efisien Dalam Apa namanya Melakukan di Indonesia Itu memang besar ya Range-nya Dari mulai kapal 600 Bahkan 400 Sampai 2400 Tius Di Indonesia Ini angkutan dalam negeri Memang ada Yang ke pelabuhan-pelabuhan Cuma dia gak bisa full ya Seperti Kepelabuhan Bitung Itu ada kapal Perusahaan suasana Yang sampai Hampir 3000 2600 Tius Ternyata Bisa masuk sana Dengan Dengan Jumlah kontainer Yang dibatasi Ya Saya teruskan Nah ini Hasilnya salah satu Misalnya Saya ambil contoh Misalnya Ini rute yang agak aneh Dari Surabaya Dia pergi ke Pandian Masin Kemudian pergi ke Pontianak Pergi ke Tanjimperiuk Kemudian pergi lagi ke Surabaya Nah Kalau dia melakukan rute ini Sangat efisien Ketanya Dia harus bisa bersaing Untuk mendapatkan Muatan tersebut Jadi kalau dia hanya Point to point Itu bisa rugi Kira-kira gitu Nah Kemudian ada juga rute Yang aneh nih Kesini Ke Kupang Kemudian dia Bisa ke sana Ngambil Terus sampai ke Baliklapan Atau sama Linda Balik lagi ke Surabaya Nah itu Karena apa Kalau kita Kalau perusahaan pelayanan Mengambil point to point Itu rugi dia Misalnya dari Dari Jaya Pura Balik lagi Muatannya kosong Pulangnya Kecuali Kalau ada Paket Atau Khusus Apa namanya Pesanan khusus Misalnya Apa namanya Perusahaan Kosmetik Dia mau ngirim barang Ke Jaya Pura Harus cepat Nah dia Harus pakai kapal Dia langsung pesan Pulang-pulang Kalik aja Udah kosong Pulangnya Gak apa-apa Yang penting itu Si kosmetik itu Pesanannya Nyampe ke sana Kadang-kadang Ada seperti itu Jadi bisnis itu Memang Tidak selamanya Mencari Sesuatu yang efisien Oke saya teruskan Ini saya Tidak usah Tidak usah ya Terus saja Nah sekarang Apa Ini ada namanya Program tolaut Ini saya ingin Membahas sedikit Sebelum ke Jadi memang Pemerintah itu Melakukan Melakukan Program Yang disebut Tau laut Karena apa Untuk membantu Saudara-saudara kita Yang di Kulau-kulau terpencil Terutama di daerah timur Karena apa Dia harus Dipastikan bahwa Negara itu hadir Ya kan Memastikan Kehadiran negara Dalam ketersediaan Kemudian keterjangkauan Bantuan Bantuan Pokok penting Nah itu Kita harus Membantu mereka Nah oleh Situ keluar Namanya Program tolaut Tadi Di samping Ada yang Program itu Yang dilakukan Suasa Ada juga Apa namanya Diberikan Kebenaran PT Pelni Kemudian ASDP Nah seperti apa Ini saya kira Nanti dibaca saja ya Itu sekarang Sudah ada Yang awalnya Hanya 13 trayek Sekarang sudah Sampai Apa namanya 26 trayek Nah barang-barang Apa yang diangkutnya Ini hasil pertanian Dan hasil industri Ikan segar Dan sebagainya Sampai ke Semen Baca konstruksi Dan sebagainya Itu diangkut ke timur Sehingga terjadi Disparitas harga Yang tadinya Apa mahal Jadi bisa murah Karena apa Si pengangkut itu Mendapatkan subsidi Dari pemerintah Jadi harganya Bisa turun Sampai 20% Nah sudah banyak Kajian-kajian Tentang hal tersebut Nah ini Ada contoh Misalnya Tahun 2016 Sudah mencapai 1730 ton Rata-rata per bulannya 150 ton Nah ini Contohnya ini Nah memang Ini kecil Dibandingkan dengan Apa Kontainer yang dibawa Oleh perusahaan-perusahaan Pelayaran yang tadi Yang 95% Tapi ini cukup Membantu raya kecil Di Indonesia Timurnya Termasuk Indonesia Barat juga ada Seperti Ke arah pulau Apa namanya Dari-dari terkecil Di sebelah Barat pulau Sumatera Ada juga Yang pergi Kesana Itu Kurutu 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 Kemudian ada Kelibatan swasta Juga disana Ada beberapa Operator swasta Yang membantu Untuk ikut Melangkut Saya Enggak saya Sebutkan Nah Jadi ini Angka-angkanya Saya Enggak sebutkan Ada Presiden Waktu 2019 Ada 19 Trajek 20 20 26 Trajek Nah Itu 19 Trajek Itu Ada 7 Yang Suasta Ya Jadi 19 Trajek Itu BMN Saya Kira Itu Yang Terlalu Ini Tadi Saya Terus Nah Sekarang Analisi Investasi Suasa Di Pelabuhan Yang Tadi Kan Untuk Rakyat Kecil Nah Sekarang Untuk Rakyat Kecil Dan Rakyat Yang 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 Kaya Nah Ini Itu Analisi Investasi Suasa Di Pelabuhan Ini Kira Kira Apa Ternyata Ada Selama 12 Tahun Terakhirnya Itu Konsesi Atau Komunitas Memberikan Baru 22 Pemirian Konsesi Kepada BUP BUP Suasa Nah Itu Cuma Satu Suasa Yang Lain Pelelangan Nah Ini Apa Artinya Suas Suas Pelabuhan Operator Itu Sangat Lambat Masih Dikuasai Oleh BUMN Dalam Alini Pelindu 1234 Suasa Itu Agak Terhambat Masuknya Kesini Itu Kenapa Alasannya Banyak Itu Keadaan Saat Ini Yang Pertama Tadi Nah Namanya Proses Yang Cukup Panjang Perlu Biaya Sangat Besar Modal Besar Nah Ini Contohnya Objek Prosesi Pelabuhannya Cukup Banyak Sebetulnya Ya Kan Macem Macem Ini Banyak Ada Tersus Yang Berubah Menjadi Pelabuhan Terminusus Ada Alur Pelayaran Ini Juga Bisa Disaksanisasi Sudah Ada Di Banyar Masin Maupun Di Surabaya Kemudian Pengkulu Juga Ada Pengusahaan Area Alih Muat Kapal Di Pelayaran Ini Sangat Besar Saya Infokan Kepada Peserta Disini Mungkin Ada Juga Pengusaha Pelayarannya Bahwa STS Di Pulau Batam Itu Banyak Yang Belum Dimanfaatkan Artinya Harusnya Bisa Ditagi Oleh Kita Misalnya Bangkering Misalnya Nah Ini Cukup Banyak Anunya Apa Bisnis Yang Terutama Di Daerah Perairan Rio Alih Alih Muat Ini Saya Teruskan Nah Ini Kira-kira Perkembangan Apa Namanya Konsesi Pelabuhan Jadi Disini Ada Dua Macem Ada BUP Ada As BUP Ada BUP Ada BUP Yang Non Jadi Baru Sedikit 12 9 Sama Satu Sedikit Tapi Mudah Mudah Akan Bisa Berkembang Dengan Cepat Dengan Adanya UU Cipta Kerja Dibikin Seperti Jalan Tol Itu Bisa Contohnya Misalnya Ini Nah Ini Konsep KPBU Pelabuhan Jadi Kita Membentuk Apa Yang Disebut Badan 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 Pengatur Pelabuhan Kalau Di Jalan Tol Ada Namanya Badan Usaha Badan Pengatur Jalan Tol Kan Ada Itu Nah Sejak Badan Itu Dibentuk Dibentuk Langsung Jalan Tol Bisa Lancar Sampai Sekarang Mendadak Dalam 10 Tahun Terakhir Itu Pembangunannya Sangat Masif Kalau Pelabuhan Dibikin Seperti Itu Katanya Bisa Lebih Lancar Ini Katanya Tapi Kita Lihat Aja Kenapa Karena Memang Sekarang Yang Berfungsi Sebagai Badan Pengatur Pelabuhan Itu Otoritas Pelabuhan Atau KSOP Itu Masih Terbatas Mereka Itu Yang Mengakibatkan Pembangunan Pelabuhan Suasa Di Indonesia Agak Lambat Terutama Yang Konsep KB Konsep Kerjasama Dengan Badan Lusaha Tadi Kemudian Sekarang Kesiapan Menghadapi Industri Saya Kira Prinsipnya Kita Sudah Siap Karena Sudah Ada Sekolah Sekolah Transportasi Laut Di Indonesia Yang Menyediakan Lurusan Lurusan Yang Siap Untuk Bersaing Saya Tidak Menanggung Berdalam Tapi Kira-kira SDM Kita Sudah Mampu Menghadapi 4.0 Kemudian Ada Cuma Harus Ada Perubahan Undang-Undang Tidak Belas Tentang 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 Kerjaan Nah Kemudian Misalnya Pelayaran Itu Sekarang Sudah Melakukan Revolusi Bisnis Melakukan Digitalisasi Pelayaran Otomatis Mereka Sudah Menyiapkan Orang-orang Mereka Sudah Melakukan Misalnya Pelacakan Kargo Melakukan Visibilitas Rantai Pasok NPN Informasi Direkam Tentang Kapal Otomatisasi Dokumen Sama Jadwal Pelayaran Nah Mereka Sudah Melakukan Itu Di Segi Pelayaran Bagaimana Di Pelabuhan Juga Sudah Mulai Digitalisasi POD Itu Ada Sekarang Di Teluk Lamol Itu Sudah Melakukan Otomatisasi Bongkar Muat Peti Kemasnya Di Lapangan Saya Dengar Nanti Untuk Konten Terminal 2 Di Tanjubrio Kalibar Itu Akan Langsung Otomatisasi Demikian Katanya Kuala Tanjubrio Siap Siap Untuk Kesana Jadi Otomatis Jadi Digitalisasi POD Sama Digitalisasi Perusahaan Payang Itu Merupakan Hal Yang Keharusannya Dan Orang Orang Saya Kira Sudah Siap Karena Ada Sekolah Sekolah Pelayan Atau Orang Terjun Di Bidang Bisnis Sudah Siap Kemudian Ini Saya Tidak Usah Selagi Apa Yang Harus Kita Lakukan Ini Ada 10 Poin Penting Yang Kita Rangani Kemudian Nah Ini Sekarang Yang Terkini Ada Undang-Undang Kelahiran Dan UU Cipta Kerja Saya ingin Membahas Di sini Sedikit Pertama Adalah Ini Ternyata Tujuannya Itu Menciptakan Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Kemudian Ekosistem Investasi Dipermudah Kemudian Keberpihakan Penguatan Dan Perlindungan Kemudian Memperoleh Pekerjaan Nah Ini Tujuannya Itu Ada Empat Ya Ya Kan Nah Kenapa Tujuannya Sudah Bagus Nah Sekarang Bagaimana Implementasinya Kita Lihat Jadi Ada Undang-Undang Cipta Kerja Kemarin Jadi Saya Undang-Undang Kerja Itu Banyak Sekali Aspeknya Saya Hanya Membahas Tentang Pelayaran Dan Pelabuhan Saya Di sini Nah Jadi Undang-Undang Kerja Terlampir Di bawah Ini Kesimpulan Sementara Kesimpulannya Sudah Dibuat Ini Sama Ahli-ahli Ini Mereka Sudah Rapat Ternyata Masih Memerlukan Waktu Untuk Implementasi Karena Masih Banyak Hal-hal Yang Harus Diklarifikasi Contoh Suasa Yang Punya BUP Tidak Bisa Langsung Terjadi Pelabuhan Pelabuhan Punya BUP Ternyata Langsung Terjadi Pelabuhan Kenapa Karena Dia Harus Mengurus Izin Konsesinya Ya kan Nah itu Contohnya Seperti itu Nah itu Prosesnya Apa Ternyata Sekarang Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Ini Masih Perlu Waktu Untuk Membuat Namanya PP Kemudian Diperlukan Lagi Waktu Untuk Membuat Perpres Atau Kemendu Atau Permendu Atau Surat Keputusan Atau Dirjen Pemuan Laut Dan sebagainya Nah itu Nah kemudian Ada lagi Itu Undang-Undang Pelayaran Itu Sebetulnya Semangatnya Sudah Liberalisme Nah Liberalisme Kenapa Karena Memang Sudah terbuka Bagi Asing Untuk Masuk Ke Indonesia Selama Ini Contohnya Di Terminal Petik Mas Dan Ibero Kemudian Di Surabaya Sudah Masuk Mereka Dan Sudah Liberal Tapi Dengan Omnibus Itu Ya Sebenarnya Hampir Sama Tetap Liberal Gitu Ya kan Karena Bisnis Pelabuhan Itu Mesih Sudah Amat Terbuka Bagi Kalian Suasa Bahkan Mereka Yang Hanya Permodelakan Secari Kertas Dan Menyarakan Sebagai Badan Usaha Pelabuhan Bisa Buka Lapak Berbanding Terbalik Dengan Di Amerika Ternyata Di Amerika Meskipun Negaranya Liberal Itu Tidak Ternyata 14 tahun Yang Lalu Ketika Dubai Ford WA Di Amerika Ternyata Ditolak Kita Ini Sudah Sangat Liberal Kemudian Ada Lagi Sektor Pelayaran Itu Ada Di Undang Cipta Kerja Itu Bahwa Asing Untuk Menjadi Pemilik Mayoritas Perubahan Pelayan Yang Mengoperasikan Kapal Perairan Indonesia Nomor Satu Artinya Apa Berarti Undang Aziz Kabudin Sudah Tidak Berlaku Di Sini Ini Sangat Perubahan Saya Tidak Tau Kebetulan Perusahaan Pelayaran Yang Ikut Disini Tidak Banyak Karena Asing Bisa Menjadi Pemilik Mayoritas Perusahaan Pelayaran Yang Mengoperasikan Kapal Di Pelayaran Indonesia Kalau Dulu Hanya Ekspor Import Taja Mereka Tapi Pelayaran Domestik Masih Murni Perusahaan Indonesia Kemudian Merubah Pasal 158 Ayat 2 Tentang Pelayaran Kapal Bisa Didaftarkan Di Indonesia Dengan Ukuran Tonase Cuma 7 Gros Tonit Kapal Milik Warga Negara Indonesia Atau Badan Hukum Yang Dibikan Perusahaan Hukum Indonesia Dan Bergedudukan Indonesia Kapal Milik Badan Indonesia Yang Merupakan Usaha Patungan Yang Mayoritas Hanya Dimiliki Oleh Warga Negara Indonesia Kemudian Ini Pemerintah Indonesia Melalui Ujita Kerja Omnibus Membuka Kesempatan Keberapa Pelayaran Asing Untuk Menjadi Pemilik Mayoritas Perusahaan Pelayaran Yang Memoperasikan Kapal Di Perusahaan Implikasinya Bisa Mengancam Kelangsungan Masa Depan Perusahaan Pelayaran Nasional Statement Ini Tapi Sekarang Ini Ternyata Undang-Undang Tersebut Lebih Turunkan Menjadi PP Maupun Permen Group Nah Ini Contohnya Jadi Misalnya Contohnya Ini Ada Catatan Ada Pasal 30 Isinya Kemudian Pasal Dirubah Pasal Versi Omnibus Ini Ayat 14 Isinya Sama Tapi Ayat 5 Tidak Ada Dalam Undang Pelayaran Ayat 5 Itu Ini Apa PP Itu Harus Disiapkan oleh Kementerian Perhubungan Jadi Harus Dijelaskan Ini Belum Kemudian Lagi Ada Pasal 91 Ini Pasal Versinya Omnibus Law Ternyata Pada Ayat 1 Yang Disebutkan KPPJK Di Pelabuhan Komersial Dilakukan oleh BUP Sesuai dengan Ijin Usaha Yang Dimiliki Ternyata Nanti PP-nya Juga Harus Disiapkan Jadi Masih Banyak Hal-hal Yang Diklarifikasi Di Sini Karena Mereka Itu Meskipun Suasa Terbuka Dia Harus Ngurus Konsesinya Itu Yang Dilubah Pasal 96 Itu Sama Perlu Klarifikasi Misalnya Pengertian Kata Pembangunan Pelabuhan Laut Ini Ada Contoh Ini Juga Perlu Dibahas Nah Ini Ada Beberapa Pasal Yang Harusnya Kita Bahas Lagi Nanti Dalam Dalam Pelayarannya Saya Teruskan Saya Tidak Bahas Satu-satu Prinsipnya Itu Semua Masih Perlu Ada Kejelasan Dan Nah Terus Yang penting Lagi Salah Satu Amanat Undang-Undang Pelayarannya Membentuk Inusiasi Nkosgar Yang Ternyata Sampai Sekarang Belum Dilaksanakan Yang Berakibat Tumpang Pilihnya Penegakan Hukum Di Laut Antara Institusi Yaitu KPLP Pakalma TNI Hukum Ini Justru Yang Ini Tidak Disebutkan Atau Tidak Ada Penjelasan Atau Tidak Ada Perubahan Yang Disini Kalau Yang Pelabuhan Dan Pelayaran Ada Tapi Apa Namanya Penegakan Hukum Di Jadi Kalau Misalnya Air Ruta Polri Itu Bisa Bergerak Sampai Sini Kemudian Dari Sini Yaitu KRI TNI Angkatan Laut Undang-undang Ada Masing-masing Ini Dari Sini Sampai Sini Kemudian Kalau Undang-undang Nomor 6 Tentang Perairan Ini Sampai 12 mil Ya Kan Kemudian Diatur Yang Unclosed Custom Ini 24 mil Nah Ini Bia Juga Di Sini Undang-undang 17 2006 Tentang Kepaya Biaan Kemudian Bagaimana Tentang Coast Guard Nah Ini Undang-undang Kelayaran Coast Guard Itu Sebetulnya Dia Dari Mulai Daratan Di Pelabuhan Ini Sampai Ke 12 mil Sampai Ke Ujung Sini Nah Bagaimana Dengan KKP Perikanan Nah Ini Dari Mulai Apa Namanya Batas Pantai Ini Dia Sampai Ke 200 mil Zona Ekonomi Eksplosif Ya Kemudian Disini Ada Undang-Undang Satutan Tentang Landas Kontinen Yang Jadi Masalah Sekarang Adalah Undang-Undang Kelayaran 2008 Yang Mengamanatkan Pembentukan Indonesia Sampai 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 Sekarang Sekarang Malah Muncul Yang Namanya Bakam Lah Bakam Itu Punya Undang Undang Sendiri Tetapi Dia Tidak Punya Orwena Untuk Melakukan Penyidikan Nah Jadi Ini Masih Perlu Diharmonisasikan Jadi Jadi Di Laut Ada Pelabuhan Ada Pelayaran Ada Lagi Yang Penegak Pun Di Laut Siapa Sebetulnya Yang Jelas Kalau Menurut Aturan Internasional Maritim Organisasian Itu Yang Boleh Naik Ke Atas Kapal Hanya Harbormaster Tidak Boleh Orang Lain Jadi Kapal Kalau Di Tengah Laut Terisipnya Dari Satu Pelabuhan Ke Pelabuhan Berlayar Tidak Boleh Diganggu Jadi Saya Kira Itu Saya Sekarang Sudah Jam Berapa Ini Sudah Setengah 12 Silahkan Kalau Muta Jawab Saya Kembalikan Ke Operator Silahkan Pak Baik Rekan Rekan Yang Muta Jawab Bisa Langsung Sajang Halo Halo Ya Ya Pak Hari Silahkan Langsung Aja Pak Ya Pertanyaannya Boleh Langsung Kedua Pemapar Ya Pak Pak Panik Boleh Boleh Pak Pasti Masih ada Pasti Ada Mungkin Di Tolong Buat Saya Jadi Host Lagi Pak Kayaknya Saya Salah Mencet Ini Langsung Saja Pak Pertama Pak Wahyono Sajalah Baik 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 Beberapa Waktu Lalu Kan Kita Bingung Ada Petinggi Yang Menyebutkan Ada Membangun Superhub Sementara Begitu Kita Klarifikasi Melalui Beberapa Pejabat Di bawahnya Itu Ya Lupakanlah Itu Artinya Konsep Ini Juga Sepertinya Asal Dibuat Begitu Setau Kami Yang Namanya Hub Itu Tidak Bisa Dengan Berbanyak Namanya Hub Istilah Superhub Itu Tidak Ada Secara Internasional Ini Malah Dibikin Tujuh Apakah Ditambah Jadi Kecil Kecil Yang Tidak Bisa Mengkonsentrasikan Muatan Nah Sampai Sekarang Ini Seperti Apa Tindak Lanjutnya Yang Kedua Tentang Tol Laut Tadi Disebutkan Pak Wahyono Progresnya Ini Kan Hanya Baru 400 Miliar Dibanding Dengan Seberapa Efektif Selama Ini Proyek Tol Laut Ini Karena Masih Banyak Pro Dan Kontra Yang Kita Tahu Ada Kapal Printage Yang Seperti Ini Sekarang Di Nomor Duakan Sementara Ini Jumlahnya Cukup Banyak Dan Sangat Signifikan Di Dalam Mendistribusikan Katalah Barang Secara Komersial Di Wilayah Yang Termasuk T3P Tadi Dan Yang Terakhir Undang-duang Cipta Kerja Pak Ini Antara Tujuan Dan Semangat Kami khawatir Nanti Di RBB Banyak Yang Kelewatan Masalah Laten Yang Ada Di Pelabuhan Di Transportasi Keamanan Tidak Tersentuh Hanya Lebih Kepada Kemudahan Orang Untuk Berbisnis Di Katakanlah Di Hampir Semua Industri Nah Di Industri Sipping Dan Port Ini Sepertinya Bisa Masuk Angin Manakala Nanti Ada Kemudahan Asing Menguasai Domestik Itu Pak Pak Wahyono Kemudian Ke Pak Seri Saya Hanya Ingin Ini Aja Klarifikasi Tadi Ada Cost Structures Antara Biaya Yang Port Port Dengan Door To Door Ada Data Yang Menurut saya Enggak Konsisten Lalu Secara Tadi Di Halaman Berapa Biasa Enggak Kalau Port Port Itu Komposisinya Itu Sipping Itu Saya Ingat Tadi Biaya Sipping Itu 55% Biaya Port Itu Hanya 20% Tetapi Begitu Dikomparasi Dengan Biaya Door To Door Itu Jadi Sama Mestinya Berarti Ini Sempelnya Enggak Able to Able Ini Mesti Konsep Yang Berbeda Sayogian Kalau Itu Hanya Harus Separohnya Komposisinya Antara Biaya Port Dengan Biaya Sipping Di Door To Door Hanya Klarifikasi Itu Terima Kasih Terima Kasih Pak Sudanto Boleh Tau Pak Dari Mana Pak Sudanto Saya Dari Alvi Db Alvi Oke Swasta Dulu Pensiunan Pelabuhan Pensiun Oke Pak Sri Ada gak Masih ada gak Pak Sri Kalau gak Saya langsung Jawab Pak Sri Ada Pertanyaan Cost Structure Jadi Gini Jadi Logistik Cost Kita Ini Sebetulnya Terbanyak Kontribusinya Itu Dari Darat Di Darat Yang Paling Banyak Itu Nah Itulah Jadi Kalau Tadi Cost Structure Seperti Itu Ini Itu Memang Studi Yang Di Eropa Hasil Studi Yang Di Eropa Itu Menggambarkan Seperti Itu Makanya Diangkat Sebagai Textbook Nah Di Kita Ini Itu Agak Ini Mungkin Agak Berbeda Tadi Karena Logikos Kita Ini Darat Yang Paling Tinggi Itu Karena Harus Pemuatan Itu Pergerakan Di Darat Yang Lebih Besar Itu Besar Besar Sekali Ini Ya Karena Apa Sejak Tahun 50 Itu Kita Sudah Merencanakan Sebagai Harpot Itu Ada Di Sabang Sabang Terus Tidak Terus Kemudian Kita Buat Di Batam Batu Ampar Itu Akan Dikembangkan Sebagai Harpot Jadi Tidak ada Juga Junturuhannya Kemudian Itu Ada Perpres Ada PP Kemudian Kemudian Per Menhub 52 Tahun 2002 2002 Yang Di tangan Pak Agum Itu Mercanakan Hapkot Tanjung Priok Garis Mering Bojonegara Dan Tanjung Perak Di Indonesia Itu bergulir Terus Tidak ada Junturungan Kemudian Yang Terbaru Perpres Itu Hukum Dua Tertinggi Yaitu Di Bitung Dan Kuala Tanjung Sekarang Kuala Tanjung Sudah selesai Kita lihat Nanti Tapi Ini operasionalnya Bagaimana Si Bitung Dan Kuala Tanjung Kok Ada Statement Dari Dua Pejabat Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Ada Dua Statement Pejabat Yang Berwenang Mengatakan Kita Akan Membangun Tujuh Super Hard Pod Untuk Mengatasi Singapura Hebat Super Hard Pod Kita Sesalkan Statement Tidak Diinikan Dengan Program Yang Nyata Sekarang Program Nyata Kuala Tanjung Dan Bitung Bagaimana Saya Pernah Diundang Komunitas Kawan Wa Dimana Pak Bintung Nggak Dijari Jadikan Saya Koordinasi Perhubungan Itu Bitung Sudah Overcapacity Sudah Overcapacity Gimana Ini Upaya Pemerintah Daerah Itu Yang Dapat Saya Tambahkan Seperti Itu Tentang Aport Ini Apa Seperti Batang Itu Tidak Pernah Dicabut Undang-Undang Itu Perpesen Itu Tau-tau Permen Hub Tahun 2002 Tadi Itu Nanti Tidak Pernah Dicabut Terus Kemudian Ada Siklok Nas Itu Yang Menentukan Batam Bitung Dan Kuala Tanjung Mudah-mudahan Mudah-mudahan Nanti Ini Lebih dijelaskan Dicabut Arahnya Kita Kemana Moving Target Ini Republik Kita Tersehat Demikian Baik Pak Sri Terima kasih Jadi Dengan Perkataan Lain Karena Penjelasan Itu Berarti Yang Namanya Harport Tidak Ada Junderung Terputus Terputus Sepertinya Pak Pak Seri Halo Pak Sri Tadi Pak Pak Hari Menekankan Kembali Jadi Untuk Hubport Ini Tidak Ada Junderung Hanya Gitu Menurut Pak Jadi Tidak Jelas Kalau Ada Konsep Yang Sebetulnya Dokumented Karena Ditandatangani Presiden Baik MP3II Itu Menyambung Adanya Harport Ini Tahun 2011 Tahun 2012 Itu Juga Minggu Adanya Harport Ini Dua Perpres Itu Ditandatangani Presiden Itu Seharus Dokumented Kenapa Ada Menteri Yang Berbeda Apakah Ini Dicabut Karena Kita Birokrasi Kita Waktu Batam Jadikan Tidak Dicabut Itu Beriok Bojonegara Garis Bojonegara Dan Perak Jadi Hapot Di Indonesia Seharusnya Perlu Dievaluasi Lagi Lagi Kita Bahasa Yang Besar Jadi Menteri Menteri Itu Tidak Barangan Statement Seperti Itu Apapun Juga Jadi Patokan Kita Semuanya Terima kasih Pak Sri Untuk pertanyaan berikutnya Pak Wahyuna Sudah tersambung ya Pak Ya saya Sudah 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 Ya Oke Maaf Sudah Ya Pak Baik Pak Oke Jadi Saya Menjawab Pak Hari Ada Tiga Pertanyaan Ya Iya Pak Jadi Menehap Ya Begini Pak Hari Itu Kadang-kadang Sudah Dijawab Pak Sama Pak Pasri Oh Sudah Mungkin Yang Cipta Kerja Ya Pak Tadi Tol 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 Itu Tol Tol Itu Waktu Pak Jokowi Jadi Presiden Dia Bikin Statement Tol laut itu kira-kira kalau statement dia bilang telot apa yang paling cocok ya teh yang dekat adalah hidupak untuk rakyat kananuh kapal perintis itu Nah itu dikembangkan diri tolaut terputusnya Halo Pak Wahyono Halo Pak ekonomi kita gitu Pak 5% jumlah kontainer yang dianggut oleh kapal-kapal tel nih nganggup kontainer-kontainer semua tuh termasuk bukan kontainer juga ada sih multi purpose itu hanya 5% tapi kan minimal itu rakyat tergantu gitu nah tapi kadang juga sampai penyanggah harga juga terpaksa dia bikin kudang apa namanya nyiapkan barang dijaga di gudang supaya nggak jatuh ke tangan tengkulak dan sebagainya gitu itu namanya program rumah kita tapi prinsipnya itu sekarang sudah 36 eh sudah 26 trayek tuh nah perintisnya juga masih jalan gitu nah oleh sebab itu memang ada yang kontroversil kan apa berhasil apa tidak ya menurut saya ada yang berhasil juga ada yang tidak gitu itu kira-kira gitu tapi tetap itu diperlukan Pak nah yang 95% tadi yang angkutan kontainer yang menunggu perekonomian backbone-nya sendiri termasuk pelindungan dapat duit dari situ yaitu aku mas tadi yang kalau di Indonesia jumlah hampir sekitar 15 juta teus yang keliling Indonesia tuh peti kemas itu yang yang hanya dilayani oleh beberapa apa naik operator besar ya Pak tapi sebenarnya operatornya keseluruhan ada 53 Pak tentang perdaftar itu maksudnya uci tak kerja Pak yang jelas sekarang ada itu ada tadi pasal-pasalnya kalau hari mau ya nanti saya kasih pasal-pasal apa yang diubah itu ada banyak itu masih perlu klarifikasi dan masih perlu penjelasan lebih lanjut dan masih perlu pembahasan sampai sejauh mana itu bisa dilaksanakan gitu lho Pak kan misalnya contohnya ada orang BUP aja sekarang mau bikin pelabuhan mau terjun kan nggak bisa langsung kerja dia harus punya konsesi tetap aja prosedurnya kayak dulu lagi gitu lho Pak itu loh karena apa PP nya berjadi terus apa permen hubnya atau perpensi belum jadi ini orang masih kerja ya gitu kira-kira Pak hari tahulah Bagaimana kan teman kita semua itu diperhubungan yang sekarang lagi kerja tuh untuk membuat itu Nah kemudian yang memang yang berat adalah itu Pak tadi apa namanya perusahaan asing bisa menguasai punya saham di perusahaan domestik kapal-kapal yang sekarang dilindungi oleh asas kapal-kapal itu terancam juga Pak mereka gitu tapi kita enggak belum tahu tindak lanjutnya PP nya seperti apa gitu gitu posisinya Pak hari itu kalau mau nanti bahan saya kasih lah itu bukan saya bikin itu Pak Hidayat mau makanya di awal-awal tadi itu bahannya saya buat itu dari teman-teman semua Pak Hidayat mau 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 semua itu cuma gini Pak hari kalau minta bahan itu ke Pak Wahyu bukan ke saya harus beli Rp50.000 itu kalau minta bahan itu siap-siap kira-kira gitu mungkin ada lagi pertanyaan ini ada Pak Iman AS nih kok diam-diam aja nih Oke Pak Wahyu silahkan mungkin ada pertanyaan lagi yang lainnya belum ada Pak pertanyaan lain Oh ya sudah kalau memang anu ya sudah kita tutup aja mungkin pasti ada ini nggak boleh Pak satu lagi mumpung sambil nunggu Bapak-bapak yang lain oke boleh Pak silahkan Pak karena bisa dijawab Pak Pak Wayona atau Pak Sri saya mengatakan bahwa Kuala Tanjung itu termasuk karena setelah dibangun beberapa bulan ternyata tidak bisa meng-attract katakanlah direct call atau apa gimana menurut Pak Wahyona Pak Sri pada itu konsepnya adalah konsep sebagai hub di sisi utara kan setelah menggantikan yang saat yang disabang lah yang di ini nah sekarang pemerintah sedang menginjeksi sebesar-besaran mempromosikan besar-besaran Kuala Tanjung sebagai hub di wilayah barat tetapi setelah berapa bulan yang datang hanya kapal-kapal domestik dengan sekala kecil nah menurut saya menurut pandangan dari Pak Wahyono Pak Sri seperti apa ini salah di konsepnya apa salah di tataran strateginya terima kasih oke ini ini pendapat saya ya artinya gini pelindung itu sebetulnya secara konsep umumnya sudah benar ya tapi terlalu cepat Pak kira-kira gitu karena apa industri nya sih kan kita belum gitu nah jadi gini saya saya akan keberadaan konsultan sekarang ini sedang kerja nih Mbak Tampak saya lagi ngerjakan regio masterplan Batam mereka minta pokoknya nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama Batam harus jadi hub port internasional permintaan mereka itu Pak terus saya bilang saya bilang batu Ampar itu sekarang itu ekspor-importnya memang besar kontenernya sudah lumayan 350.000 batu Ampar Pak Pak hari cuma itu kan masih pakai tongkang itu tongkang yang ukuran 50-70 meter itu yang bongkar mau bisa nanti dengan sistem multipurpose itu langsung Singapura ekspor-importnya gitu memang dia ekspor-import sudah tapi kan kecil-kecil kemudian kapal yang besar nah justru kapalnya punya spil tantau itu yang ukuran 100 meter yang bawa penting kemas kesana itu pun tidak itu itu pun juga seminggu paling sebulan sekali mereka datang tapi kalau ada beberapa perusahaan ya mungkin jadi tiap minggu adalah yang datang gitu karena kebutuhan orang daratnya sendiri anu apa namanya enggak banyak untuk pelabuhan umumnya tapi kalau pelabuhan-pelabuhan khususnya mereka akan ada tuh yang industri CPU itu malah justru besar maka biar tapi sudah tertangani oleh mereka itu peti kemasnya itu masih tradisional sana pungkar-pungkarnya dia dermaga kering aja nggak kita punya anak oleh sebut Kola Tanjung itu sebetulnya kalau industrinya cepat juga bagus ya kan tebak sayangnya industri lambat itu sama dengan kawasan industri Makassar kawasan industri Medan kan kita tahu dari dulu saya di pelindung satu itu sudah digemur-gemburkan tuh kawasan industri Medan kan Hai timah terus ada lagi kawasan industri Makassar tapi sampai sekarang masih lambat gitu loh nah memang saya bisa bayangkan industri dibangun di sana memang tidak efisien Pak contoh misalnya kita membangun industri yang besar-besar di musya timur pasarnya enggak ada kita mau bikin pabrik kaos mau bikin pepsoden mobilin sabun di sana nanti dibawa lagi ke Jawa Jawa penduduknya penuh gitu kira-kira gitu nah kemudian tambah lagi satu kijing dibangun juga Pak hari sekarang sudah berjadi itu nah jadi kijing sama tanjung berikut sama Kola Tanjung nanti bersaing mereka menarik investor siapa yang mau gitu nah kelihatannya kijing tuh lebih dekat ke Anu ke pelabuhan-pelabuhan seperti Palembang banyak masing Pontianak bisa saja kargonya di di transipment disitu kalau mereka memaksa bisa saja anggota program mesinnya setelah itu baru keluar negeri bisa juga Nah itu bersaing lagi dengan jadi kuala Tanjung itu harus ini Pak hari prinsipnya itu harus mengikuti Tanjung Pelepas pakai Malaysia di rumah hatim Muhammad aku membangun Tanjung Pelepas dia begini perjanjian dulu dengan sesapa siping line dengan apa namanya main main operator tadi main line operator itu begitu mereka sanggup Oke nanti saya pindahin karakter Singapura ke situ baru dia bangun kita harusnya bikin perjanjian itu dulu gitu kira-kira gitu Pak Ari berat itu kecuali kalau Bapak jadi presiden Pak langsung perintahkan main line operator pindah langsung nggak bisa itu dari Singapura itu punya kekuatan besar lain Hai nah sekarang gitu Pak Ritat Batang juga minta seperti itu saya bilang ya boleh tapi Anda harus bisa kayak menghatir saya bilang gitu persyaratannya harus harus memaksa main line operator di putus-putus nih jaringan Pak Wahyono nih dan hijau nambahkan Pak putus-putus Pak Wahyono Halo Halo Pak Wahyono Pak Sri ya 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 saya isin nambahkan ya boleh-boleh Pak Sri ya jadi saya ingin nambahkan tadi ya memang transitmen ini tidak bisa mengabaikan peran dari apa multi-multi transport operatornya itu ya Pak seping line yang besar itu ya tidak bisa karena itu seperti yang pernah dialami oleh Tanjung Pelotwas dan Singapura karena polisenya Pak Mahathir ini tarifikasi polisenya ini 30% of Singapore price ya 30% of Singapore price karena itu kapal-kapal yang selama ini secara terdiusan menggunakan Singapura dari Tanjung Prio ini ya seperti overgreen dan sebagainya itu diverted traffic ke Tanjung Pelotwas itu loh ya pasangnya seperti itu jadi price-nya polisenya ini juga memberikan tingkat apa benefit kepada saving itu nah itu kan marginnya dia akan terbesar karena itu dia tetap menghendaki kalau di yang murah itu Tanjung Pelotwas gitu ya oke ya itu yang saya tambahkan Pak Wahyun ada Pak ada yang mau ditambahkan lagi atau gimana Pak saya kira sudah cukup ya Pak di kalau nggak ada lagi yang nulis-nulis nggak ada ya nggak jadi untuk info Pak hari ini kebanyak Mas kebetulan disini partisipan cukup banyak karena mahasiswa saya dan mahasiswanya Pak Anu Pak Sri ini kita memang apa dianggap sebagai kuliah umum gitu untuk memberikan pencerahan kepada mereka tapi kalau ada peserta luar ya bagus lah lebih bagus lagi saya kira itu aja informasinya terima kasih Pak tutup aja Pak baik sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Pak apa ada rekan-rekan yang ingin bertanya mumpung masih ada waktunya jika tidak ada akan kami tutup acara ini bagi teman-teman yang bertanya tentang absensi atau absensi bisa langsung di registrasi yang undangan itu sudah ada link registrasinya bisa 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 diisi absensinya di sana juga jika ingin apa menginginkan sertifikat juga ada di sana bisa langsung saja terima kasih rekan-rekan nanti untuk materi akan kami upload juga penguang materi apa diskusi ini di YouTube jadi bisa teman-teman lihat dan bisa subscribe YouTube kami sehingga informasi terupdate dapat diterima terima kasih Pak Wahyono Pak Sri atas waktunya dan rekan-rekan untuk sekian saja acaranya terima kasih ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di lain waktu jadi di YouTube sudah ada nih ya sudah Pak sudah ada YouTube Pak di rekam tadi ya Iya Pak terima kasih Terima kasih.